Seorang ibu yang bernama Louis melahirkan seorang anak yang diberi nama Hana. Ia merawat putrinya dengan penuh cinta dan harapan. Hingga Hana beranjak dewasa, Hana mengidap penyakit langka dan ia menghembuskan nafas terakhirnya. Nah, si Louis ini seorang dosen dan ia ahli bahasa. Pada hari itu, ruang kelas nampak kosong hanya ada beberapa mahasiswa saja yang mengikuti pelajarannya. Salah seorang mahasiswi meminta Louis untuk melihat saluran berita dan ternyata ada sebuah objek pesawat asing yang mendarat di delapan negara berbeda lalu bel peringatan menyala dan semuanya membubarkan diri. Pesawat asing itu bertambah menjadi dua belas. Dikarenakan khawatir, Louis menghubungi ibunya untuk mengetahui kondisinya. Bukan hanya Louis dan ibunya saja, semua orang saat itu sedang cemas dan panik akan kedatangan objek yang tadi kenal. Kesokan harinya, Louis pergi ke kampus dan di sana tidak ada orang. Ia kembali melihat saluran berita dan presiden telah mengatakan keadaan darurat serta pihak militer telah disiagakan. Lalu datang seorang kolonel bernama Weber. Ia ingin Louis menerjemahkan hasil rekaman suara makhluk asing. Jadi, si Louis ini pernah menerjemahkan bahasa Rusia untuk intelijen militer. Sekarang si kolonel meminta bantuannya karena ia merasa Louis ahli dalam bidangnya. Setelah mendengar rekamannya, Louis merasa sulit menerjemahkannya kalau hanya dari suara. Ia ingin berinteraksi secara langsung namun sang kolonel menolaknya dikarenakan ia tidak mempunyai akses untuk itu. Hingga pada dini hari, sang kolonel datang ke rumah Louis untuk menjemputnya. Seorang ahli fisika bernama Don Lee mengkritik buku karya Louis yang dimana menurut Don Lee landasan peradaban bukan bahasa akan tetapi ilmu pengetahuan. Dan di buku itu tertulis sebaliknya. Nampak terlihat ribuan ekor sapi dan sepertinya mereka akan bernegosiasi dengan para alien. Sesampainya di TKP, Louis dan Don Lee menjalani pemeriksaan medis terlebih dahulu. Lalu mereka mendapatkan sedikit informasi bahwa atmosfer para alien berbeda. Setelah memperkenalkan diri, mereka akan bersiap untuk masuk ke pesawat alien. Nah si pintu bawah pesawat ini akan terbuka setiap 18 jam sekali. Mereka mulai naik dan masuk ke dalam pesawat dan rupanya gravitasi ada di seluruh dinding pesawat. Jadi mereka bisa berjalan di dinding itu. Seekor burung dikeluarkan untuk mendeteksi kedatangan mereka dan benar saja dua ekor alien yang bentuknya mirip cumi datang. Sesi pertama selesai. Para kru membersihkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Di sisi lain, kekerasan mulai merebak di mana-mana dan pencarahan di seluruh negeri. Agensi AI bernama David mencari informasi dari negara lain yang masih sama belum mendapatkan apapun. Sesi kedua tiba, Louis membawa bantuan visual yang memungkinkan mereka mempunyai bahasa tertulis atau dasar dalam komunikasi visual. Louis memperkenalkan diri lewat tulisannya kepada para alien dan mereka merespon Louis dengan sebuah tinta atau aset yang menjadi seperti simbol cara berkomunikasi mereka. Semua yang menyaksikan merasa takjub atas apa yang mereka lihat. Lalu sang kolonel menuntut Louis untuk lebih cepat memahami bahasa mereka akan tetapi Louis membutuhkan waktu untuk itu. Menurut David, tersemua mau berbagi informasi soal alien, contohnya General Sang. Semua yang Sang lakukan akan diikuti oleh empat negara lain. Lalu Louis akan mempersiapkan kosa kata baru untuk para alien. Sang kolonel mempertanyakan kenapa harus kosa kata dasar yang akan disampaikan pada para alien. Lalu Louis menjelaskannya, mereka harus bisa memahami perbedaan antara kata dan sang kolonel memahaminya. Dirasa ingin memperjelas dirinya, Louis membuka baju pelindung dan menghampiri si alien. Di sana ada dinding pelindung seperti kaca, jadi mereka tidak bisa saling bersentuhan. Dirasa aman, Don Lee mengikuti Louis membuka APD-nya. Seolah saling memperkenalkan diri, Don Lee menamai mereka dengan Abbot dan Castello. Setelah itu, Louis harus masuk ke tenda dekontaminasi. Setelah dites, tak ada radiasi dan dia normal-normal saja. Siang malam, Louis terus berusaha untuk menerjemahkan simbol dari alien. Dan seringkali, ia selalu teringat akan putrinya. Nah, si para alien ini dijuluki Heptapode yang berarti tujuh kaki. Selain bisa melihat dan mendengar, mereka juga tidak meninggalkan jejak apapun. Komponen pesawat mereka pun tidak diketahui. Pesawatnya tidak meninggalkan limbah, gas, ataupun radiasi. Serta mereka saling berkomunikasi tanpa terdeteksi. Dan udara di sekitar pesawat dikendalikan oleh gelombang cahaya. Lalu menurut Louis, tidak ada hubungan antara Heptapode katakan dan tulis. Tak seperti tulisan manusia, mereka menulis emasio grafik yang dimana menyampaikan makna dan bukan suara. Seperti pesawat atau tubuh mereka, tulisan mereka tidak berarah. Ahli bahasa menyebut ini otografi non-linear. Sambil menikmati pemandangan yang indah, Don Lee mengutarakan kekagumannya kepada Louis. Rupanya di luaran sana sangat kacau. Demo di mana-mana, mereka merasa sedang dalam bahaya dan ada gerakan provokasi untuk menyerang alien. Saat Louis sedang mendalami bahasa Heptapode, ia kembali teringat Hanah yang menggambar ibunya beserta ayahnya. Hanah juga berkeinginan orang tuanya mempunyai acara TV yang berjudul Ibu dan Ayahnya Berbincang Dengan Binatang. Don Lee menanyakan, ia pernah membaca jika Louis mempelajari bahasa baru. Apakah Louis bermimpi dalam bahasa mereka? Lalu Louis menjawabnya, bahwa ia pernah bermimpi sehingga ia tidak sanggup mengerjakan semua ini. Keesokan harinya, kolonel ingin menerjemahkan bahasa Mandarin kepala militer Cina yaitu General Shang. Setelah menerjemahkannya, dia bilang 12 alien menawarkan teknologi mutahir. Lalu Louis mengajukan pertanyaan apa tujuan para Heptapode ke bumi. Dan jawabannya menawarkan senjata. Setelah itu jawabannya menjadi perdebatan. Louis berpendapat bahwa Heptapode tidak paham perbedaan senjata dan peralatan. Dan Don Lee juga berpendapat, mungkin mereka ingin melakukan sesuatu seperti sistem perdagangan. Akan tetapi, agen David mengutarakan pendapatnya bahwa para Heptapode ingin berperang dengan umat manusia. Situasi mulai memanas saat Cina dan Rusia menghilang dan diam setelah mengetahui sesi terakhir. Semua negara yang lain pun mengikuti langkah mereka. Rupa-rupanya ada beberapa oknum prajurit menaruh bom waktu di pesawat alien. Louis dan Don Lee memaksa masuk meski sesi sudah berakhir. Dan mereka pun memaksa. Para Heptapode menawarkan sesuatu kepada manusia secara bersamaan. Louis mengingat kembali putrinya. Dan Heptapode memberikan simbol yang begitu banyak. Tak berselang lama suara tembakan terdengar dari luar. Dan Heptapode menyelamatkan Louis dan Don Lee dari ledakan bom. Louis dan Don Lee selamat. Sekarang tempat itu dirasa sudah tidak aman dan akan bersiap dievakuasi. Agen David kembali mendapatkan laporan bahwa Cina akan menyerang pesawat alien itu. Begitupun ia mendapatkan perintah untuk mengikutinya. Sementara itu Louis dan Don Lee berusaha untuk menerjemahkan apa yang akan disampaikan para alien. Lagi-lagi Louis teringat putrinya yang menanyakan istilah teknis apa yang menjelaskan ketika mendapat keuntungan bersama dalam pertandingan tetapi kedua pihak bahagia. Lalu Louis terbangun dari tidurnya dan Don Lee menunjukkan sesuatu yang ia dapat yaitu 1 banding 12. Ia menyampaikannya kepada kolonel dan ia ingin informasi dari negara lain akan tetapi saluran sudah dinonaktifkan. Tetapi Louis tetap pada pendiriannya bahwa semua harus bersatu dan ia mendapatkan jawabannya dari David yaitu Nonjiro Sanggame yang menjadi jawaban untuk anaknya juga. Dirasa harus melakukan sesuatu, Louis mendatangi pesawat alien dan masuk ke dalamnya. Ia bertemu Castello tetapi tidak dengan abot karena sudah meninggal. Castello mengungkapkan bahwa Louis mempunyai senjata akan tetapi Louis tidak mengerti apa yang dimaksud dengannya. Rupanya Castello ingin membantu umat manusia dan Castello membutuhkan bantuan umat manusia 3000 tahun mendatang. Louis menanyakan siapa anak kecil itu? Nah dan disini jadi pertanyaan maksudnya si Louis apa? Nah lalu terungkat bahwa si Louis bisa melihat masa depan dan itulah senjata Louis membuka ruang dan waktu. Louis kembali bersama anaknya. Sang anak menanyakan apakah ia akan meninggalkan dirinya seperti ayahnya? Louis merasa bersalah karena memberitahu suaminya sesuatu yang belum siap ia hadapi. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya bisa melihat masa depan saat Louis memberitahu suaminya ia marah kepadanya. Dan pantas saja dari awal suaminya tidak pernah terlihat bersamanya. Lalu Louis memberitahukan Donli sekarang ia tahu kenapa suaminya meninggalkannya. Di sisi lain semua pasukan sudah bersiap untuk menyerang alien. Saat semua sedang berkemas, Louis teringat lagi bayangan rumus bahasa universal Heptapod yang ditulis dirinya. Sekarang ia bisa membaca tulisan itu dan artinya para Heptapod ingin memberikan umat manusia bahasa mereka dan itulah senjata mereka. Louis mencoba menjelaskannya kepada kolonel bahwa waktu manusia dan Heptapod berbeda. Jadi para Heptapod bisa melihat masa depan. Nah kan tadi Heptapod bilang bahwa dirinya akan memberikan sesuatu kepada manusia agar bisa menolong para Heptapod di masa yang akan datang. Akan tetapi sang kolonel sudah lepas tangan untuk Louis dan Donli. Louis pun tersadar di suatu acara dan ia dihampiri General Sang yang sengaja datang ke acara itu untuk bertemu dengannya. Pada 18 bulan yang lalu, Louis telah melakukan hal yang luar biasa yang mengubah pikirannya dan membuat semuanya bersatu. Dan si Louis ini menghubungi nomor pribadi sang general. Setelah itu Louis kembali dan bergegas mencari ponsel. Ia pun menghubungi sang general dan terdeteksi oleh petugas militer. Louis pun mengatakan perkataan yang dikatakan mendiang istri sang general. Dan setelah itu China melakukan konversi pers darurat dan mengatakan akan mundur dalam konversi persnya. Hal itu diikuti oleh negara lain lalu alien pun mulai pergi. Jadi hanak putrinya ini belum lahir dan kisahnya baru akan dimulai setelah kejadian itu. Sekarang tinggal bagaimana Louis mengikap sesuatu yang sudah ia ketahui dan Louis tetap menerimanya, tetap menunggunya. Louis pun bertanya kepada Donli jika dirinya bisa melihat hidupnya dari awal hingga akhir, akankah dirinya mengubahnya dan jawaban Donli ialah ia akan lebih sering mengutarakan perasaannya. Lalu film pun selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.